Kenapa makanan dalam iklan terlihat jauh lebih menarik dibandingkan aslinya? Aku sangat penasaran dan inilah yang berhasil kutemukan. Peringatan, kamu mungkin gak akan pernah menonton iklan TV dengan cara yang sama lagi. Salah satu perbandingan paling kontroversial antara iklan dan kenyataan terdapat pada Burger McD. Jangan salah paham, hampir semua orang menyukai kentang goreng dan produk yang disajikan dengan cepat. Tapi ya, tampilannya gak seperti yang ada dalam iklan. Memang benar sih, gak akan ada yang bisa mendapatkan kelezatan Krabby Patty ala Spongebob di kehidupan nyata. Tapi burger dalam iklan benar-benar kelihatan sempurna. Lantas, bagaimana mereka membuatnya? Nah, ada orang-orang yang pekerjaannya mendesain, menyiapkan, dan menata makanan untuk iklan. Mereka dikenal sebagai penata makanan. Kamu tahu biji wijen yang terlihat seperti ditaburkan secara sembarang? Biji wijen itu sebenarnya berada di tempat yang semestinya. Karena penata makanan menempelkannya pada roti burger dengan lem. Roti itu sendiri juga sangat penting. Para penata makanan memilih roti terbaik dari puluhan roti burger yang ada. Gak cuma itu, pasti kamu sudah gak asing lagi dengan iklan yang menampilkan semua bahan burger saling jatuh bertumpuk dalam gerak lambat, kan? Untuk menghasilkan efek jatuh bebas ini, para fotografer benar-benar membongkar burgernya. Kemudian menyusun setiap bahan dengan rapi di atas tali. Semua bahan tersebut jatuh ketika mereka memotong talinya, roti, burger, acar, dan tomat. Kemudian, fotografer menyulapnya dengan menghapus tali dan bagian lain yang gak perlu dari sistem tali. Tujuan di balik ini adalah untuk memastikan penonton bisa melihat semua produknya. Pada hasil akhirnya, penata makanan menggunakan suntikan yang diisi saus tomat dan mustard untuk melengkapi tampilannya. Kemudian mereka melelehkan pinggiran keju untuk membuatnya tampak seperti burger yang masih panas dan siap disantap. Bagaimana dengan minumannya? Penata makanan menggunakan plastik transparan berbentuk es batu alih-alih es batu yang asli dalam iklan minuman. Sudah tentu, tujuan utamanya adalah menjaga agar minuman tetap terlihat sama di bawah cahaya studio yang panas. Es batu plastik gak meleleh dan juga terlihat bagus di kamera. Yang satu ini cara favoritku, karena aku bahkan gak kepikiran sama sekali. Para penata makanan memanaskan bola kapas yang direndam air di microwave. Kemudian, mereka menumpuknya di belakang piring atau cangkir. Uap bisa ditambahkan setelah pemotretan menggunakan perangkat pengeditan foto. Tapi kadang mereka perlu uap yang asli dengan latar belakang yang gelap. Hmm, siapa yang gak mau secangkir kopi dengan bola kapas mengepul? Bagaimana kalau aku memberitahumu bahwa fotografer makanan menggunakan kentang tumbuk sebagai pengganti es krim? Sama seperti es batu. Es krim gak bisa bertahan selama berjam-jam untuk pemotretan. Mereka menambahkan pewarna pada kentang tumbuk untuk memvisualkan rasa. Mereka pun mendapatkan sendokan es krim yang sempurna. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau para ilmuwan di Jepang menciptakan es krim yang gak meleleh? Para ilmuwan ini menemukan sebuah senyawa dalam stroberi. Es krim meleleh lebih lambat dari yang seharusnya, karena bahan khusus tersebut membuat air dan minyak sulit untuk terpisah. Beralih ke jenis krim yang lain, ini mungkin mengejutkan, tapi para fotografer menggunakan krim cukur sebagai krim kocok. Krim kocok yang asli akan kempes seperti balon setelah beberapa waktu. Selain itu, tampilannya gak sebagus krim cukur, karena bentuknya akan berubah. Alih-alih berantakan dan berair, krim cukur justru terlihat mengkilap dan lembut. Coklat cair terlihat begitu lembut dalam iklan. Di sini, penata makanan sering menggunakan campuran bahan kimia. Coklat palsu itu berbentuk gel. Fakta menariknya, itu bahan yang juga digunakan untuk membuat slime. Mereka menambahkan pewarna makanan coklat dan bubuk kakao ke dalam gel. Sekarang beralih ke panekuk. Oh, jangan khawatir. Panekuk ini beneran. Tapi di sini, sirupnya diganti dengan oli mesin. Panekuk bagaikan spons yang akan menyerap sirup. Ini menjadi masalah bagi para fotografer makanan. Oli mesin memiliki warna yang serupa, tapi jauh lebih kental. Ditambah lagi, sirup maple atau agave harganya mahal. Ada bonus nih. Para fotografer kadang menaruh selapis karton tipis di antara tumpukan panekuk untuk menopang susunannya. Tumpukan panekuk terlihat lebih tinggi dan mengembang. Nanti kita akan kupas soal karton secara detail saat membahas cake. Tunggu saja ya. Buah terlihat mengilap dan menarik. Karena dalam proses pengeditan, fotografer meningkatkan saturasinya. Tapi masih ada rahasia lainnya. Mereka menggunakan hairspray untuk menambahkan sedikit ilau pada buah. Bicara soal buah-buahan, ada satu trik tambahan untuk strawberry. Mereka mengoleskan lipstick pada strawberry agar terlihat lebih merah. Warna lipstick merah yang dipilih haruslah tepat. Bayangkan sebuah iklan sereal. Ingatkah bagaimana susu mengalir ke dalam mangkuknya? Nah, itu mungkin bukan susu. Fotografer kadang menggunakan lem sebagai pengganti susu. Ini nggak bikin sereal menjadi basah. Lem membuat kepingin sereal tetap berada di permukaan, sekaligus mempertahankan bentuk aslinya. Tadi sudah dijelaskan seperti apa cara mereka memotret burger. Tapi bagaimana dengan petinya? Ternyata, para penata makanan terkadang menggunakan semir sepatu untuk membuatnya tampak lebih gelap. Peti bisa terlihat kering dan keras. Untuk mencegah hal ini, mereka mewarnai daging ini dengan semir sepatu. Sebagai sentuhan terakhir, mereka mengolesinya dengan minyak bunga matahari. Bayangkan kamu seorang fotografer makanan dan klienmu ingin membuat iklan untuk restoran takonya yang baru. Bagaimana caramu membuat tako tetap terbuka untuk menunjukkan bahan-bahannya yang lezat? Kamu bisa menaruh potongan spons kecil di bagian bawah dan menutupinya dengan isian di atasnya. Selesai! Kamu punya tako yang bentuknya tetap konsisten dan menarik. Saat membagikan trik menggunakan karton untuk panekuk, aku bilang akan membahasnya lagi. Inilah saatnya. Karton diletakkan di dalam cake agar bisa tetap tegak selama berjam-jam pemotretan. Sekarang, cake yang berlapis-lapis tampak tinggi dan menggiurkan dengan sedikit bantuan. Sepotong kecil karton diletakkan di antara lapisan cake kemudian ditutupi dengan frosting. Berbagai trik cerdas ini digunakan untuk membuat makanan terlihat lezat dalam foto dan iklan. Intinya, klien mereka ingin kamu membeli produk-produknya. Tapi, trik visual saja nggak cukup. Tipografi, ilustrasi, persepsi, psikologi manusia, dan fisiologi adalah satu kesatuan. Sebagai contoh, warna dipilih dengan sangat hati-hati. Warna-warna membangkitkan perasaan yang berbeda pada calon pelanggan. Warna-warna tersebut mempengaruhi psikologi manusia. Misalnya, warna kuning melambangkan kebahagiaan dan optimisme sehingga jadi pilihan yang bagus untuk sebuah iklan. Bahasa tubuh adalah sarana komunikasi yang sangat penting. Tanpa disadari, kamu membaca orang yang kamu lihat dalam iklan. Ada beberapa trik untuk berpose. Postur dan gerak tubuh adalah sinyal non-verbal. Contohnya, teknik induksi tatapan langsung. Saat sang model menatap langsung ke lensa, mereka seolah melihatmu. Dan, hmm, seperti menatap ke dalam jiwamu. Strategi ini mendapatkan pengaruhnya dari psikologi dan komunikasi sosial. Rasa percaya berkaitan dengan psikologi manusia. Dan harus diakui bahwa yang satu ini cukup sederhana. Setiap orang yang kamu lihat dalam iklan dipilih berdasarkan berbagai kriteria. Sebagai manusia, kita secara nggak sadar mencoba untuk memutuskan bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu atau seseorang. Kita merasakannya dari petunjuk-petunjuk kecil. Sebagian orang terlihat lebih bisa dipercaya dibandingkan yang lain. Jarak antara dua tulang pipi dan jarak dari bibir atas ke alis misalnya merupakan petunjuk. Orang-orang dengan posisi wajah yang lebih ke atas dianggap lebih bisa dipercaya. Teknik berikutnya adalah aturan sepertiga. Komposisi sangat penting untuk persepsi mata. Aturan sepertiga adalah aturan dasar yang telah digunakan sejak akhir tahun 1700-an. Aturan ini menyarankan untuk membagi gambar secara imajiner menjadi tiga bagian yang sama, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini memberi semacam bingkai untuk orang yang melihatnya. Untuk komposisinya, kamu bisa menempatkan hal yang penting pada persimpangan garis-garis bingkai ini. Sebagian orang juga menerapkan aturan ini pada wajah manusia. Wajah yang paling menarik seharusnya memiliki panjang dahi sepertiga dari panjang keseluruhan wajah. Dan hampir sama panjangnya dengan bagian tengah dan bawah wajah. Tapi pandangan ini sudah kuno. Banyak orang percaya bahwa daya tarik nggak ada kaitannya dengan kesesuaian wajah terhadap proporsi ini. Apa kamu tahu trik lain yang belum disebutkan di sini? Pernah tersesat di kota baru tanpa navigasi? Atau kehabisan baterai di konser band favorit ketika lagu favoritmu akan dimainkan? Ini hanyalah dua dari sekian banyak momen di mana kamu ingin ponselmu nggak mengecewakan, tapi baterai mu nggak setuju. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memenangi argumen ini? Hal pertama yang mungkin dilakukan adalah mematikan semua aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sepertinya ini cara yang logis. Tapi sebenarnya hanya akan memperburuk keadaan. Ketika kamu memaksa keluar dari sebuah aplikasi, ponselmu akan menghabiskan daya yang berharga untuk menutup aplikasi dan membersihkannya dari RAM. Dan ketika dibuka lagi, akan lebih banyak sumber daya dihabiskan untuk menghidupkannya kembali. Ketika kamu meninggalkan satu aplikasi dan mulai menggunakan aplikasi lain, aplikasi yang pertama akan disimpan dalam RAM. Aplikasi tersebut akan tetap berada di sana dalam kondisi siap diluncurkan kembali dalam kondisi yang persis sama, dan akan kembali terbuka tanpa membuang baterai, waktu, atau data tambahan. Ponsel punya mekanisme manajemen memori sendiri loh. Mekanisme ini akan menutup aplikasi yang sudah lama nggak digunakan, atau aplikasi yang menggunakan lebih banyak baterai daripada yang seharusnya. Dasar serakah, kamu bisa membantu sistem bekerja dengan lancar dan cepat dengan nggak melakukan apa-apa, dan membiarkannya memutuskan aplikasi mana yang akan tetap berjalan di latar belakang. Apakah wallpapermu gambar cerah dari liburan terakhirmu? Nggak terlalu kentara, tapi foto ini sebenarnya bisa menjadi alasan baterai-mu lebih cepat habis dari sebelumnya. Banyak ponsel baru punya layar OLED. Ketika kamu memasang wallpaper gelap, ponsel nggak perlu membuang-buang daya untuk menerangi piksel hitam. Jadi semakin besar area gelap pada layar, semakin sedikit baterai yang dikonsumsi. Kamu juga bisa mengaktifkan mode gelap. Mode ini bisa meningkatkan daya baterai ponsel atau tablet. Kamu bisa memilih untuk mengaktifkannya saat matahari terbenam atau terbit secara otomatis setiap hari. Kalau kamu mengaktifkan mode gelap, kamu akan mendapatkan es krim coklat di ponselmu. Lebih baik lewatkan saja. Satu solusi yang selalu membantu, baik pada ponsel maupun laptop, adalah menyesuaikan kecerahan layar. Kamu bisa menonaktifkan mode kecerahan otomatis untuk menghemat daya. Mode ini disediakan oleh sensor cahaya yang menghabiskan lebih banyak daya untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang lingkungan sekitar untuk memilih tingkat cahaya yang tepat. Kamu bisa merdupkan kecerahan layar secara manual ke tingkat yang nyaman dan nggak membuang energi untuk sesuatu yang nggak terlalu dibutuhkan. Kamu juga bisa mempersingkat waktu penguncian otomatis seminimal mungkin. Semakin cepat layar mati saat nggak digunakan, semakin sedikit energi yang dikonsumsi. Batas waktu default adalah 30 detik untuk sebagian besar ponsel. Tapi bisa diturunkan menjadi 15 detik, 2 kali lebih cepat. Bisa menjadi penghemat energi yang bagus. Apakah kamu suka mencas ponsel dari 0 hingga 100%? Atau bahkan mungkin membiarkannya dicas setelah mencapai angka 100? Hal ini nggak baik bagi baterai. Para ahli bilang, kisaran terbaik adalah antara 25% sampai dengan 85% kalau ingin baterai bertahan lebih lama dan lebih sehat. Kalau baterai lithium-ion dibiarkan turun hingga 0 sepanjang waktu dan kemudian dicas, hal ini bisa membuatnya lebih cepat rusak daripada biasanya. Solusi lain untuk baterai yang habis adalah powerbank. Powerbank tersedia dalam berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Hanya perlu memilih beberapa banyak daya yang diinginkan. Ada model yang bisa membantu ponsel bertahan hingga akhir hari, dan ada juga yang lebih kuat, yang bisa membuat ponsel bertahan sepanjang akhir pekan. Daya powerbank harus diisi sebelum bisa mengisi daya ponsel. Tapi jangan kelamaan ya. Hanya isi daya saat akan digunakan. Karena semakin banyak daya yang dialirkan, semakin pendek umur powerbank baterai tersebut. Model yang lebih kecil dan lebih terjangkau biasanya bisa bertahan 200 hingga 300 siklus. Kalau nggak terlalu sering digunakan, isi daya setidaknya sekali 3 bulan untuk menjaga powerbank tetap aktif. Dan ya, sangat aman untuk menggunakan ponselmu saat sedang mengisi daya dari powerbank yang baru. Sudah mencoba membeli casing ponsel pengisi daya untuk gadget favoritmu? Ini adalah pilihan yang sempurna kalau kamu menghabiskan banyak waktu jauh dari stop kontak. Tapi lagi-lagi, bukankah kita semua begitu? Selain itu, ini nggak makan tempat di tas. Nggak seperti powerbank. Namun, ini membuat ponsel menjadi lebih besar. Kalau ingin casing yang dayanya lebih kuat, bersiap-siaplah. Casing ini akan lebih besar dan lebih berat daripada model lainnya. Dan tentu saja, saat memilih casing yang ideal, jangan tergiur dengan harga yang lebih murah. Casing tiruan berkualitas buruk bisa merusak ponsel atau baterainya. Aku pernah dengar pengisi daya nirkabel yang mewah itu juga bisa merusak baterai, tapi sepertinya nggak sesederhana itu. Mengisi daya baterai dengan cara apapun, nirkabel atau enggak, memang menurunkan usia baterai. Panas bisa membuat proses penuaan itu lebih cepat dan mengurangi masa pakai baterai. Saat kamu mencas menggunakan pengisi daya nirkabel, ada kemungkinan besar posisi ponselmu nggak tepat. Bahkan kalau kamu mengepaskan semua kumparan pada pengisi daya dan ponsel, hanya sekitar 80% energi yang akan masuk ke baterai ponsel, dan itu adalah skenario terbaik. Sisanya akan berubah menjadi panas, dan itu jelas nggak akan menguntungkan. Sisi baiknya, pengisi daya nirkabel terbaik dilengkapi dengan kipas pendingin untuk meredam panas, dan akan lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Jadi jangan khawatir tentang keamanan ponselmu. Aku yakin kamu tahu mengaktifkan mode pesawat pada ponsel adalah cara termudah untuk menghemat baterai yang berharga. Tapi pernahkah kamu mencobanya pada laptop? Ini seperti mematikan lampu di ruangan yang sedang nggak digunakan. Kalau kamu harus menyelesaikan teks atau presentasi penting, dan punya semua data yang dibutuhkan dalam dokumen, kamu nggak perlu membuka YouTube, Facebook, dan ruang obrolan favorit secara bersamaan, kan? Pemberuan hanya akan mengalihkan perhatianmu, dan baterai akan terkuras. Pada Windows, cukup aktifkan mode pesawat di tab beranda. Mac nggak punya fungsi tersebut, tapi kamu bisa mematikan Wi-Fi, Bluetooth, dan layanan lokasi. Itu sama saja. Nah, kalau mengaktifkan mode pesawat sangat bagus, maka mematikan ponsel sepenuhnya akan lebih baik lagi, kan? Nggak juga. Hal ini nggak akan berguna, terutama kalau kamu berencana untuk menggunakannya lagi dalam waktu satu jam atau lebih. Proses menyalakan atau mematikan butuh terlalu banyak daya baterai. Pada titik tertentu, layar ponsel nggak akan menyala lagi, karena ketika kamu mencoba menghemat energi, baterai telah terkuras habis. Apakah sistem operasimu sudah mutakhir? Ini bukan hanya plot pemasaran yang diciptakan oleh produsen lho. Mereka benar-benar terus meningkatkan OS. Versi terbaru akan selalu punya patch dan perbaikan untuk semua jenis masalah, termasuk kesehatan baterai. Dan sistem operasi yang lebih baru bekerja lebih baik dengan teknologi yang lebih baru. Sebagian besar pembaruan akan diunduh secara otomatis, tapi kalau kamu melihat sesuatu yang baru ketika memeriksanya secara manual, unduh saja, ponselmu akan menyukainya. Ketika menginstall aplikasi baru, kamu seringkali menyetujui semuanya karena nggak sabar untuk mencoba. Itu salah ya? Jadi, periksa kembali apakah kamu telah setuju untuk menerima peringatan dan notifikasi push dari berbagai aplikasi. Hanya nyalakan yang benar-benar diperlukan, seperti email kantor. Kamu bisa menonaktifkan yang nggak perlu di pengaturan. Bagian baterai di pengaturan ponsel bisa memberikan beberapa petunjuk tambahan tentang cara menghemat daya. Lihat aplikasi mana yang merupakan pemakan energi terbesar. Setelah mengidentifikasi aplikasi-aplikasi tersebut, lihatlah pengaturan untuk masing-masing aplikasi. Kamu bisa mencoba menonaktifkan pembaruan latar belakang. Beberapa aplikasi, terutama aplikasi berita dan media sosial, memperbarui data tanpa disadari atau diminta. Sekarang, kamu sudah tahu kan?